Mintaan adik-adiknya terkabulkan, airnya bisa memakan kroket dan didamkannya Tidak tahu sejak kapan, tisu toilet mereka habis dan kebetulan juga tidak ada uang untuk membelinya Di sekolah ada tisu toilet gratis, kalau Taro mengambilnya juga tidak akan ada yang tahu Tapi saat dia turun tangga, Taro tak sengaja terjatuh, roll tisu bergulung perlahan menuruni tangga Tisu itu terus bergulung menuruni tangga, tidak ada orang yang memperdulikan dengan tisu itu Yang mereka perdulikan adalah betapa kerennya saat Taro terpleset Hanya Takuya yang tahu kebenarannya Takuya adalah anak orang kaya yang sebenarnya, tapi hidupnya yang membosankan membuatnya merasa kesepian Sudah beberapa kali di perjalanan pulang sekolah, dia diam-diam mengikuti Taro Dia ingin tahu apa yang biasanya dilakukan oleh teman sekelasnya itu Akhirnya Takuya menyadari bahwa keluarga Taro sangatlah miskin Bahkan rumah mereka juga dibangun sederhana, kemiskinan tidak membuat mereka merasa rendah Sandy anak kedua adalah penggemar bisbol Meskipun ada bakar dalam atletik dan juga diundang oleh pelatih untuk masuk tim bisbol Dan juga diundang oleh pelatih untuk mengikuti Taro